Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Hobi Makan. Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya. Oke, ini dia data dari channel Hobi Makan. Channel ini mengunggah atau mengupload 1.461 video. Di sini subscribernya yaitu 5.960.000 subscriber. Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 1.100.273.956 Di sini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia. Kemudian tipe channelnya yaitu People atau Orang. Dan channel ini dibuat pada tanggal 14 September 2017. Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Di sini ranking dari social blade-nya yaitu ke-19.812. Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke-694. Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke-8901. Di sini ranking dari country atau negara Indonesia-nya yaitu ke-108. Dan ranking dari people atau orangnya yaitu ke-218. Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir. Yaitu 20.473.000 Data di sini menurun 5,6%. Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir. Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir. Yaitu 50.000 subscriber. Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 1.660 subscriber. Dan rata-rata mingguannya yaitu 11.600 subscriber. Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 171 dolar. Dan rata-rata mingguannya yaitu 1.200 dolar. Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya. Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 5.100 dolar. Dan taksiran tertingginya yaitu 81.900 dolar. Kemudian taksiran penghasilan tahunannya. Yaitu terendahan 61.400 dolar. Dan tertingginya yaitu 982.700 dolar. Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan. Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan. Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya. Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya. Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 5.100 dolar. Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah. Oke, kita sudah di Google. Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah. Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.972 rupiah. Kemudian, kita tinggal salin saja. Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya. Di sini kita tinggal mengalihkan saja. Jadi, 5.100 dolar dikali 14.972 rupiah. Hasilnya yaitu 76.361.280 rupiah. Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya. Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya. Yaitu 61.400 dolar. Dikali 14.972 rupiah. Hasilnya yaitu 919.329.920 rupiah. Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya. Oke, data ini berdasarkan dari data social blade. Data sebenarnya atau gaji sebenarnya, hanya yang tahu dari channel hobi makan itu sendiri. Sekian info dari saya. Semoga bermanfaat.